Intro Pengadilan Tinggi dan Pasar mengambil sumpah dan janji profesi advokat terhadap 14 orang advokat yang tergabung dalam wadah Federasi Advokat Republik Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di kantor pengadilan tinggi dan pasar. Sebelum dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji profesi advokat yang beragama Hindu mengikuti upacara menjaya-jaya di Pura Parayangan Kerta Dharma Mukti, Pengadilan Tinggi dan Pasar. Ketua Pengadilan Tinggi dan Pasar Said Umar Bob Said mengatakan berdasarkan sejarah advokat ini berasal dari seorang warga Atena Kuno di Yunani bernama advokat yang melihat kesenang-wenangan seorang raja dalam menjatuhkan hukuman. Advokat tidak tega melihat korban kesenang-wenangan sang raja. Advokat ini mencurahkan seluruh kemampuannya untuk membela orang-orang yang harus berurusan dengan hukum. Mengenang jasanya nama advokat dipakai sampai sekarang. Profesi advokat merupakan profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya tidak hanya untuk kepentingan advokat tetapi juga kepentingan individu maupun masyarakat yang dibelanya di dalam atau di luar pengadilan. Advokat bebas dalam membela kepentingan kliennya namun advokat tetap diikat oleh peraturan-peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Advokat juga diikat oleh moral dalam diri. Advokat bisa melanggar namun batin dan hati nurani tidak bisa dibohongi. Dalam membela advokat tidak boleh merugikan kepentingan klien dengan bermain mata kepada lawan dan hakim. Sesuai dengan sumpah dan janji, advokat dalam menjalankan tugas akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Kepada para advokat yang baru saya lantik tadi supaya para advokat ini berpegang kepada peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, pesan-pesan moral dan jangan sampai merugikan kepentingan kliennya. Ketua Umum DPP Ferrari, Prof. H. Teguh Samudera meminta seluruh advokat yang baru diambil sumpahnya dalam menjalankan tugas selalu berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Advokat harus jujur pada diri sendiri dan kepada orang lain. Jika selalu jujur, Tuhan yang Maha Esa akan selalu memberkati dan memudahkan jalan. Kedepan tantangan penegakan hukum semakin besar. Para advokat dari Ferrari, Provinsi Bali diharapkan dapat bersinergi dengan institusi terkait seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dalam menghadapinya. H. Teguh Samudera menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas kepada rekan-rekan Ferrari yang diambil sumpahnya. Para advokat tersebut diminta menjalin kebersamaan dan kekompakan antar sesama anggota maupun dengan institusi terkait. Kami sangat terkesan serta penuh khidmat kami menerima nasihat-nasihat beliau kepada rekan-rekan Ferrari agar dalam menjalankan profesi nanti tidak merupakan kepentingan klaim dan walaupun advokat bebas dan mandiri tapi tetap terikat pada peraturan penundangan, pada hukum, dan juga etik setam moral. Karena Ferrari selalu mengedepankan dengan menjalankan profesi bersandarkan dengan moto yang profesional religius sehingga kita harus selalu mengikuti bimbingan, ajaran, dan larangan dari Allah SWT tidak boleh melanggar apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya. Sebelum diambil sumpah, 14 orang calon advokat dari Ferrari Bali mengikuti sidang terbuka pengangkatan advokat oleh DPP Federasi Advokat Republik Indonesia.